Sebuah mobil ambulans menjadi sorotan setelah mendaprak Toyota Kijang Idova di jalan Solo Tawang Banggu, Karenganyar di Jawa Tengah. Diketahui mobil ambulans itu kabur setelah insiden yang terjadi, tepatnya di kawasan Kelurahan Pejen, Karenganyar. Kasat Lantas Polores Karenganyar AKP Alit Alpat mengatakan, sopir ambulans sudah dilakukan pemeriksaan pada Senin 27 Maret lalu. Sopir ambulans itu kabur karena diketahui tidak memiliki SIM A dan pengemudi mengaku tidak dalam situasi emergensi atau mobil kosong. Diketahui saat pengemudi ambulans sedang melakukan perjalanan menjemput pasien pasca melahirkan di RSUD Karenganyar. Berdasarkan keterangan pengemudi ambulans pada saat kejadian, ia menyelankan rotator namun sirine dimatikan. Selain itu, kecepatan mobil tersebut sekira 50 km per jam dan masuk gigi personal link 4. Kedati demikian, kedua belah pihak sudah berkomunikasi baik untuk dilakukan mediasi pada Rabu 29 Maret besok. Terima kasih telah menonton!